Pasca penyerangan diduga oleh teroris di Mabes Polri, Jakarta, penjagaan di Mako Polres, Purwakarta semakin diperketat Rabu 31 Maret Petang. Tamu dan kendaraan serta barang-barang yang dibawa diperiksa polisi bersenjata lengkap di gerbang masuk Mako Polres, Purwakarta. Jajaran kepolisian Resor Purwakarta langsung memperketat penjagaan di gerbang Mako Polres, Purwakarta Rabu Petang. Petugas kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang memeriksa semua tamu baik yang berjalan kaki maupun mengendari kendaraan. Selain kartu identitas, pemeriksaan juga dilakukan terhadap barang dan tas yang dibawa para tamu. Tak hanya itu, petugas juga memeriksa kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 para tamu. Untuk barang seperti tas dan bagian dalam kendaraan roda 4, pemeriksaan dilakukan menggunakan metal detektor. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi teror serta meningkatkan kewaspadaan di Mako Polres, Purwakarta. Menurut Waka Polres, Purwakarta, Kompol Satrio Prayoga, penjagaan di gerbang Mako Polres, Purwakarta ini dilakukan setiap hari. Namun pas kekejadian di Mabes Polri, penjagaan Mako Polres, Purwakarta diperketat. Selain itu jalan masuk dan keluar Mako Polres, Purwakarta yang digunakan hanya satu pintu. Untuk kapan itu? Ya baik, berdasarkan kejadian yang ada di Mabes Polri, kami dari Polres Purwakarta tetap melaksanakan kegiatan sistem pengamanan Mako terkait pasca kejadian yang ada di Mabes Polri, yaitu dengan mempertebal personil yang menjaga di Mako Polres, kemudian memperketat terhadap orang-orang yang akan masuk ke dalam Polres. Tentu kita lakukan pemeriksaan dan sebagainya, guna antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Selain di Mabes Polres, penjagaan diperketat juga dilakukan di jajaran Polres Purwakarta, di semua Mapolsek di wilayah Polres Purwakarta. Tak hanya itu, rumah dinas jajaran kepolisian juga diperketat penjagaan.